Hai teman-teman, selamat datang di channel Nonton Film. Ini adalah segmen baru kita yang akan gue namain Nonton Drama. Segmen yang akan mengupas tentang drama-drama seris yang fenomenal. Kali ini gue akan membahas drama atau seris terfavorit, Number One lah Poconama. Drama ini sangat fenomenal di jamannya, sampai-sampai diadaptasi. Apa di plagiat ya? Sama sinetron Indonesia yang berjudul Buku Harian Naila. Drama ini berjudul One Liter of Tears. Film ini ditayangkan pada tahun 2005, terdiri dari 11 episode dan diangkat dari kisah nyata, yaitu berdasarkan dari diary karakter utamanya itu sendiri. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Aya Ikeuchi yang mengidap penyakit langka, dan bagaimana Aya berjuang melawan penyakitnya, permasalahan di keluarga, sekolah, persahabatan, hingga percintaannya. Drama ini adalah satu-satunya drama yang bisa bikin gue mewek termehek-mehek, rembay bombay kabina-bina. Ditambah lagi sama soundtracknya yang fenomenal yaitu Konayuki, Mars Nint, dan Only Human yang sangat mendukung aktivitas pemewekan. Drama ini cocok banget buat kalian yang suka melow-melow, ingin mengeluarin unek-unek, nyari pelampiasan, atau hanya sekedar ingin olahraga mata dan hati. Gue berani jamin dan gue tantang kalian untuk nonton film ini dulu sebelum denger spoiler dari gue. Sebelum menunjuk alur cerita filmnya, yuklah ririungan orang kalumpul. Tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel nonton film. Yuklah, cus! Cerita diawali oleh Aya yang sudah bangun di subuh hari membuka toko milik Aya. Aya adalah sosok gadis yang cantik, periang, rajin, pintar, jago basket. Ya, tipikal istri idaman lah. Adik kedua, Hiroki, dan adik bungsunya Rika pun sudah bangun cepat untuk membantu di toko tahu. Jadi, di keluarga ini tuh tradisinya seluruh anggota keluarga bekerja untuk toko tahu sebelum mereka beraktifitas di sekolah atau ke kantor. Mereka pun bekerja layaknya seperti pekerja beneran, pakai ceklok absen gitu. Nah, keluarga ini tuh sungguh sangat kompak. Kecuali Ako, dia masih belum bangun juga. Ako adalah adik pertama Aya yang pemalas, tukang mengeluh, misu-misu, suka membantah, ya pokoknya kebalikan dari Aya lah. Ini, Keoichi Mizuo, ayahnya Aya, sosoknya humoris dan bekerja keras. Dan ini, Keoichi Shioca, ibunya Aya yang sosoknya lembut dan juga penyayang. Saat bekerja, Aya tidak sengaja menjatuhkan sebuah tahu, tapi ayahnya membuatnya menjadi lelucon yang lucu, dan mereka pun tertawa. Hari ini, ayah akan mengikuti ujian kelulusan di SMP-nya. Ayah pun diberikan jimat oleh ayahnya untuk penyemangat dan untuk keberuntungan. Namun sayang, ketika di bis, ayah tertidur dan hal tertujuannya pun terlewat. Sementara, di sekolah bel sudah berbunyi. Ayah pun terbangun dengan kaget karena tersadar hal tertujuannya sudah terlewat. Ayah langsung turun dari bis di hal terberikutnya. Ketika berlari, ayah sempat terjatuh, lalu bangkit kembali. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang pemuda dari sekolahan yang sama. Pemuda itu bernama Haruto Aso. Dia terlihat tidak jadi masuk ke sekolah dan membolos. Di jembatan penyeberangan, Haruto hendak mencoba kartu ujiannya. Namun tiba-tiba, deretan sepeda di dekatnya terjatuh membentuk efek domino. Ternyata di situ, ayah terjatuh lagi dan menyenggol barisan sepeda. Haruto pun menolong ayah membetulkan sepeda-sepeda yang jatuh sambil mengomel. Walaupun ayah sudah telat, tapi dia tetap bertanggung jawab membetulkan sepeda-sepedanya. Haruto yang sudah memegang sepedanya pun akan pergi meninggalkan ayah. Namun hujan pun turun. Haruto melihat kartu ujian ayah. Antara peduli dan tidak peduli, Haruto pun mengajak ayah naik ke sepedanya dan mengantarkannya ke sekolah. Di sekolah, mereka menuju UKS. Di sana ayah dirawat karena ada luka di dengkulnya. Dan alhamdulillahnya, gurunya memberi dispensasi untuk ayah yang mengalami kecelakaan. Dan Haruto yang telah membantu ayah sehingga telat ujian. Setelah pulang sekolah, ayah menghampiri Haruto untuk berterima kasih. Tapi Haruto malah menyalahkan ayah karena dia, Haruto jadi ikut tes. Ternyata Haruto di jembatan itu berniat untuk tidak ikut ujian karena suatu hal. Dan malah jadi ikut ujian pada akhirnya. Di rumah, ayah menceritakan kejadian itu kepada keluarganya saat makan malam. Keluarga idaman banget ini. Ngumpul-ngumpul makan bersama sambil bercerita soal kejadian hari itu. Dan bersenda gurau. Singkat cerita, tibalah hari pengumuman kelulusan. Ayah dan sahabatnya sangat bahagia melihat nomor ujian mereka tertera di papan pengumuman. Rupanya mereka berhasil masuk ke SMA yang sama dan itu adalah SMA favorit mereka. Tiba-tiba datang dua pemuda anak basket memberi selamat kepada mereka. Ternyata salah satunya adalah seniornya ayah dan juga cem-cemannya ayah sejak dulu. Tapi ayah gak berani nembak dia. Ya iyalah dia cewek. Eh tapi enggak, di Jepang malah cewek yang nembak cowok. Lanjut. Di rumah, ayah pun diberikan perayaan atas kelulusan masuk SMA favorit. Ayah diberikan jam buatan ayahnya dan ayah pun sangat senang. Dan adiknya yang lain pun memberikan hadiah kepada ayah. Bahkan Rika sekalipun. Tapi aku sih malah cewek-cewek aja. Lalu aku pun diberikan sebuah sweater buatan ayahnya. Namun seperti biasa, aku hanya misu-misu tidak mau menerima hadiah dari ayahnya. Karena menurut aku sweater itu sangatlah norak. Ketika ayah menuangkan minuman kepada ayahnya, tidak sengaja minumannya pun tumpah. Lalu terlihat wajah ibunya mulai khawatir. Sementara itu, di kediaman keluarga Aso, Haruto sedang mendengarkan lagu di kamarnya. Dan masuklah kedua orang tuanya memberi selamat kepada Haruto atas kelulusannya dan masuk SMA yang favorit. Namun, Aso tidak terlihat bahagia. Dan bahkan nampak enggan menantap wajah orang tuanya. Lalu kita diperlihatkan foto keluarga ketika Haruto masih kecil. Tibalah hari di mana tahun ajaran baru dimulai. Ayah tampak sangat bersemangat pergi ke sekolah. Ayah menyemangati adiknya bahwa dia bisa masuk SMA yang sama pada suatu hari nanti. Tapi aku malah pesimis dengan peringkatnya. Sebelum berangkat, mereka menyempatkan diri untuk mengambil foto keluarga di depan toko tahunya. Di sekolah, ketika absensi, Haruto nampak belum datang ketika dipanggil. Dan ayah pun teringat akan pria yang menolongnya waktu itu. Haruto datang terlambat dengan alasan yang sama seperti saat ujian, yaitu menolong gadis yang terjatuh. Dan ternyata itu hanya bohong. Ayah memberi isarat anggukan untuk menyapa Haruto. Ternyata mereka sekelas di SMA ini. Tibalah saat guru bertanya siapa yang akan mencalongkan diri sebagai ketua kelas. Namun, semua terdiam. Jadi guru memutuskan melalui absen. Dan yang terpilih adalah Ayah dan Haruto sebagai ketua dan wakilnya. Dan mereka harus memutuskan untuk ancara paduan suara antarkelas nanti. Malamnya, seperti biasa, keluarga Ikyo Uchi makan bersama sambil bercerita tentang pengalaman masing-masing. Ayah bercerita semuanya tentang menjadi ketua kelas dan tentang sekelas dengan pria yang menolongnya waktu itu. Ketika makan, Rika meledek Ayah yang tidak benar memakai sumpitnya. Dan ketika sedang di kamarnya, ibunya Ayah pun datang untuk menghampiri. Membujuk Ayah untuk check up ke rumah sakit. Karena ibunya sedikit khawatir akan kondisi Ayah. Esokan paginya, di sekolah nampak Ayah sedang bertanya kepada temannya soal ulasan lagu untuk paduan suara. Namun, Ayah mendapatkan respon yang tidak baik dari teman-temannya. Haruto nampak tidak peduli dengan itu. Ayah kembali mengikuti ekstrakulikuler basket seperti saat di SMP. Dan Haruto yang tidak suka menjadi tenar memilih ekstrakulikuler biologi. Hari berikutnya, sebelum berangkat ke sekolah, terjadi cekcok antara Ayah dan Ako. Ako nampak iri dengan Ayah karena Ayah mungkin lebih diperhatikan. Dan Ayah adalah anak yang baik. Dan Ako bilang bahwa dia adalah anak yang bandel. Ketika Ayah pamit berangkat ke sekolah, dia berlari dan jatuh tersungkur. Dagunya berdarah dan akhirnya ibunya pun mengantarkan Ayah ke rumah sakit. Sementara Ayahnya menjaga rikas sambil menuntaskan pesanan pelanggannya. Sementara itu, di rumah sakit yang sama, Haruto membawakan pidato Ayahnya yang tertinggal di rumah. Di sana, dia juga bertemu dengan Ayah dan mulai mengangkrapkan diri. Di tempat lain, Ibu Ayah konsultasi kepada dokter mengenai Ayah yang selalu jatuh, jatuhkan barang, dan sulit memakai sumpit. Dan ketika Ayah jatuh, kedua tangannya sama sekali bersih, tak tergores. Seolah tidak ada upaya untuk menahan tubuhnya ketika jatuh. Dokter itu pun merekomendasikan dokter ahli neurologi di rumah sakit itu yang bernama dokter Mizuno. Di kantornya, dokter Mizuno bertanya, apakah Ayah kesulitan dalam berbicara? Ayah menjawab tidak. Lalu, dokter Mizuno pun melakukan serangkaian tes seperti tes motorik, keseimbangan, juga tes fokus dan konsentrasi. Setelah itu, Ayah juga masih harus menjalani CT Scan. Ibunya pun menelpon Ayahnya untuk memberi kabar tentang Ayah. Ketika ingin menyampaikan pemeriksaan lainnya, perkataan ibunya selalu dipotong oleh ekspresi khawatir, dan juga bahagia ketika tahu kabar Ayah baik-baik saja. Sehingga si Ibu pun mengurungkan niatnya memberi tahu suaminya. Karena hasil tesnya keluar dalam beberapa hari, Ayah diperbolehkan pulang. Namun, dokter memberi saran agar Ayah menulis diary setiap hari untuk bisa memantau prosesnya lewat tulisannya. Malam harinya, Ayah mulai menulis sebuah diary. Ayahnya masuk ke kamarnya. Ya, sedikit cekcok dengan aku seperti biasa, dan Ayahnya pun memberi nasihat kepada Ayah. Sementara sang Ibu masih kepikiran soal Ayah. Di sekolah, wali kelas mengumumkan bahwa hari ini gurunya tidak hadir, dan siswa diharapkan belajar sendiri. Dia juga bertanya pada Ayah soal lagu untuk paduan suara, tapi Ayah belum memutuskannya. Tapi salah satu murid menyerahkan keputusannya kepada Ayah. Lagu apa saja tidak masalah katanya. Karena kasihan pada Ayah, Haruto pun sedikit membantunya dengan memberikan usul agar semua murid menulis lagu di secari kertas. Mereka pun lalu sibuk belajar masing-masing. Di tengah kehaningan, Ayah lalu berusaha membuka pembicaraan soal lagu tersebut. Namun, mereka tampak risih dan tidak menggubris Ayah. Mereka ingin fokus belajar dan tidak mau membahas hal yang tidak perlu. Tapi Ayah tetap melanjutkannya dengan cerita perjuangan mengenai Ayahnya. Hingga akhirnya semua orang mendengarkan cerita dan motivasi dari Ayah. Sementara itu, sang ibu yang tengah bekerja sebagai konsultan kesehatan tidak terlihat fokus dan selalu terbayang akan Ayah. Lalu dia mendapat telpon dari dokter Mizuno. Dokter bilang bahwa hasil tesnya sudah keluar dan si ibu harus datang ke kantornya bersama si Ayah. Singkatnya, si ibu pun datang seorang diri. Si dokter menanyakan keberadaan suaminya. Namun, si ibu meyakinkan bahwa dia juga bekerja di bidang kesehatan dan mantan perawat. Akhirnya, dokter Mizuno pun menjelaskan bahwa Ayah mengidap penyakit Spinocelebral Degeneration. Sebagai trivia untuk kalian, sini gue jelasin. Spinocelebral Degeneration atau bisa disebut Ataxia. Hmm, penyakit nyenailah juga Ataxia ya? Hah, fix deh. Oke lanjut. Ini adalah penyakit yang menyerang otak dan tulang belakang dan menyebabkan gangguan pada saraf motorik. Penderita akan kehilangan kendali terhadap saraf-saraf motoriknya secara bertahap dan semakin lama kondisi fisiknya akan semakin parah. Awalnya, mungkin penderita hanya akan merasa lungai saat berjalan, lalu penderita akan sering terjatuh dan tidak bisa menggapai barang dalam jarak yang dekat. Penderita ingin bergerak, tapi tidak bisa bergerak. Penderita ingin bicara, tapi tidak bisa bicara. Tapi penderita tidak kehilangan kecerdasannya dan tetap mengerti akan keadaannya. Penyakit ini sangatlah serius. Si ibu bertanya, apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Namun sejauh yang dokter Mizuno tahu, tidak ada yang pernah sembuh dari penyakit ini. Dan One Litter of Tears episode 1 pun selesai. Jadi, di episode pertama ini lebih menekankan kepada latar belakang tiap karakter, terutama Aya. Dan bagaimana gejala penyakitnya mulai terjadi hingga Aya didiagnosa ataksia. Nah, apakah kalian tertarik pada cerita One Litter of Tears ini? Apakah kalian penasaran dengan episode selanjutnya? Atau bahkan ingin tahu sampai tamat? Ya, kalau gue pribadi, karena ini film favorit gue banget, maka gue akan membahasnya sampai tuntas-tas-tas-tas. Jadi, tunggu aja ya episode berikutnya. Gue Jul dari Kru Nonton Film Undur Diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep watching! Sub indo by broth3rmax